Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بمهر ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليه من ربهم وآخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا والرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة لا يكلف الله نفسا إلا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذ النسير أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلاة على أصحاب المغلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله والصحبه والسلم عادة معلوماتك ومداد كريماتك كلما ذكرك الذكر وفضل بالغافلون اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيد أكثر على أ calculus أن أترجعنا أراكم برنا Bear morning إلى تم la grandma y àلا میaced للجواء وأدراكم ومن المخلوقات أنا pingد سُلاك climb يعني يا الله إنكذه أعطى أعتقدкра الإ isteri التفضل على آل اصحاب المغلوقات أو counties حيث يقد كل41 التفضل على الأم pred UA إنك SMITH أعتقدرون نرسل على آلات History يا الله segala permohonan dan perhambaan kami Rabbana atina fid dunia khasana wa fil akhirati khasana tawakina azaban har wa sallallahu ala khairi khulqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi ma'in ifallika subhana rabbika rabbil al-razzati amma yasifun wa salamin ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabalallahu minkum bapak, ibu-ibu di ta'ziah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya sampai kita kepada acara kata-kata sambutan sebelum kita mendengarkan tausiah setawar si dingin yang disampaikan oleh ustaz kita pada malam hari ini izin mohon maaf yang pertama sekali kita berikan kesempatan kepada ayah anda kita Edi Rahmayadi Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan kata-kata ta'ziahnya pada malam yang berbahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa shalım wa rasulub rambiyyahi wa musaalil wa ala alihi wa syafihi majma'in Al-Mukarrum para guru-guru saya para ulama tokoh-tokoh masyarakat saya dan terkhusus kepada ahli musibah yang saya cintai, saya hormati dan para kaum ta'ziah yang berhadir di malam ketiga ini. Rahimahullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah SWT karena malam ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan untuk mendoakan ayah kita bersama, ayah tercinta, tokoh masyarakat Sumatera Utara. Saudara-saudara saya, banyak yang sudah menyampaikan, banyak yang sudah mendoakan. Saya hanya ingin satu bersaksi yang paling kecil yang dilakukan oleh beliau, tapi sangat berkesan di hati saya. Pada saat itu, beliau malah salah satunya ikut di dalam Yayasan Masjid Agung dengan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Saat itu terjadi perselisihan antara Masjid Agung ini akan direnovasi atau tidak. Yayasan mengendaki itu tidak direnovasi, karena dia masjid adalah masjid agung. di satu pihak menginginkan harus segera itu direnovasi. Dari seluruhnya Yayasan, pendek kata, beliolah yang menengahi. Padahal Yayasan bersikukuh, tidak mengendaki, itu dilakukan renovasi. Akhirnya beliau saat itu yang sangat berkesan bagi saya. Pada saat orang menolak semuanya, beliau memberikan uang pertama kepada saya, karena saya adalah yang ingin merenovasi Masjid Agung itu. Ini agar diketahui kepada seluruh anak-anaknya dan keluarganya. Saya diberi uang 500 juta untuk mengawali, membangun Masjid Agung. Beliolah orang pertama. Orang kedua yang memberikan sama saya adalah Almarhum Erwin Nasdion, orang tua Bobi Nasdion yang sekarang wali kota. Beliau sampai tiga kali memberikan pertengahan dan akhirnya dan beliau total sudah memberikan ke Masjid Agung 1,5 M. Inilah yang diberikan, saya tidak tahu atau orang keluarga ini tahu atau tidak. Tapi yang pastinya kecil yang dilakukan oleh beliau. Tapi bukan soal nilainya. Tapi pada saat itu terjadi sesuatu. Dan saya yakin uang pertama untuk melakukan pembangunan Masjid Agung adalah uang beliau itulah yang memulainya. Karena semangat hari itu, semangat pembangunan, tidak ada uang sedikit pun, hanya modal semangat untuk membangun Masjid Agung. Saudara-saudara saya, ini yang saya ingin sampaikan dan banyak lagi yang dilakukan oleh beliau. Insya Allah apa-apa yang sudah dilakukan beliau ini semua menemani saat ini dalam kondisi hijab di alam kubur, alam bazar ini. Kita berdoa terus dan inilah yang paling baik. Yang kedua, saudara-saudara saya, saya ikut campur dalam kegiatan Farduki Fayah setelah meninggal. Saya mohon maaf kepada ahli musibah. Saya sedikit mendekte. Beliau keluarga mengendaki habis sholat asar. Saya ngotot di situ. Saya tak mau habis sholat asar. Saya kepingin kalau bisa sekarang itu dikebumikan. Terjadi perdebatan dan perdebatan itu adalah perdebatan positif. Saudara-saudara yang saya tahu guru-guru saya menyampaikan di dunia ini ada tiga yang harus disegerakan dan ada di hadis buharif. Yang pertama adalah segerakan orang untuk lakukan Farduki Fayah pertama sampai keempat untuk dikebumikan apabila orang itu meninggal. yang kedua yang kedua kalau punya hutang segerakanlah bayar hutang. Untuk itu malam ini saya mengingatkan kepada sanak famili apabila ada hutang piutang ini tolong ini segera diingatkan. Kalau tidak komunikasikan musyawarakan perkeluarga karena salah satu syarat untuk meringankan beliau. Saudara-saudara saya yang terakhir adalah taubat segeralah jangan pernah tunda untuk taubat. Itu guru-guru saya menyampaikan untuk saya tetap saat ini saya amalkan hal tersebut. kenapa saya sampai ikut terdampur dalam kardu Fika ya kardu Kipaya untuk percepat hal itu karena saya mohon maaf saya merasa ayah Mas Lim Batubara ini adalah ayah saya sendiri karena beliau yang selalu memberikan nasihat-nasihat kepada saya dan terakhir dua minggu yang lalu beliau menghubungi saya ingin ketemu saya dan empat hari yang lalu sebelum beliau wafat juga beliau kepingin ketemu saya kebetulan saya sedang kontak erat kepada saudara-saudara saya kita yang sedang sakit sehingga saya tunda tidak jumpa beliau tapi Allah berhendak lain saya tak sempat jumpa beliau saya akan selalu mendoakan beliau karena beliau adalah salah satu ayah saya yang saya kagumi saya hormati saya cintai dan merupakan pangutan orang yang penuh sosial dalam kehidupan bermasyarakat ini terima kasih ini penyampaian saya semoga yang ditinggalkan anak famili menjadikan ini gambaran hidup kita insya Allah kita adalah orang-orang yang memiliki iman Islam dan selalu didaga Allah selalu dilindungi oleh Allah wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati selamat menikmati